2.500 pekerja rentan di Kabupaten Bangka mendapatkan jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan Sektor Perkebunan Kelapa Sawit. Dana BPJS bagi pekerja tersebut bersumber dari dana bagi hasil DBH Sawit. BPJS Ketenagakerjaan Sektor Perkebunan Kelapa Sawit dinilai sangat penting sebagai perlindungan sosial yang resmi dalam memberikan jaminan perlindungan kepada para pekerja yang terdata sebagai penerima manfaat. Dinas Sosial meminta Kepala Desa dan para lurah dapat mengarahkan pegawai di Satuan Kerja untuk melakukan pendataan bagi calon penerima manfaat tersebut. BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja rentan di Kabupaten Bangka kita sudah clear mendapat data sekitar 2.400an penerima manfaat dan kita akan dalam waktu dekat ini untuk membayar membayar premi atas peserta dari BPJS Ketenagakerjaan itu melalui dana DBH dana bagi hasil sawit dari pemerintah pusat untuk tahun 2023-2022. Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui pengelolaan dana bagi hasil perkebunan sawit diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 91 tahun 2023. Pengembangan perkebunan kelapa sawit yang strategis di Kabupaten Bangka selain memberikan manfaat ekonomi juga memberikan manfaat untuk mengatasi masalah yang menjadi isu daerah seperti pengangguran, kemiskinan, dan pembangunan daerah. Dari Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Firman Syah, TVRI Bangka Blitung melaporkan.